Ikan salmon, spesies yang bermigrasi untuk berkembang biak. Ikan salmon tergolong dalam spesies Anadromos, yaitu spesies yang melakukan migrasi untuk berkembang biak. Meski salmon lahir di air tawar, namun pada saat remaja, mereka akan bermigrasi ke lautan. Kemudian, mereka akan kembali ke tempat asal mereka dilahirkan untuk berkembang biak. Karena bagi ikan salmon, habitat di mana mereka dilahirkan juga merupakan tempat terbaik untuk menetaskan anak-anak mereka. Migrasi Berat Ikan Salmon Setiap tahun, ikan salmon akan bermigrasi dari samudera pasifik atau samudera atlantik menuju sungai tempat mereka dilahirkan. Jika dihitung, perjalanan yang dilalui oleh ikan salmon bisa mencapai seribu kilometer atau bahkan lebih. Bisa dikatakan bahwa migrasi yang dijalani oleh ikan salmon merupakan proses migrasi terberat di dunia hewan. Karena selama melakukan migrasi, ikan salmon akan berhadapan dengan tantangan yang sangat sulit. Ketika sampai di hilir sungai, salmon harus berenang melawan arus yang sangat deras. Tidak hanya itu, mereka juga harus menyelamatkan diri dari serangan para predator agar dapat sampai ke tempat menetaskan telur. Kemampuan Hebat Ikan Salmon Dilansir dari Sientifik Amerikan, ikan salmon mampu mengenali intensitas, kekuatan, dan sudut medan magnet bumi. Yang mana kemampuan tersebut digunakan dalam perjalanan migrasi menuju ke tempat mereka dilahirkan agar tidak tersesat. Jika medan magnet dirasa tidak sesuai, ikan salmon akan berbelok ke arah yang benar. Di samping kemampuannya untuk mengenali medan magnet, ikan salmon juga memiliki indra penciuman yang kuat untuk mendeteksi tempat kelahirannya di sungai. Proses Bertelur Ikan Salmon Sebelum menaruh telur, ikan salmon betina akan mengembangkan ekornya untuk menciptakan wilayah bertekanan rendah yang dapat mengangkat kerikil agar tersapu arus dan menciptakan celah baginya untuk menaruh telur. Satu celah ini dapat digunakan untuk menampung hingga 5.000 telur. Kemudian, sang jantan akan mendekati salmon betina dan mengeluarkan spermanya di air untuk membuahi sang telur. Lalu, sang betina akan menutupi telur-telurnya dengan cara menyapu kerikil-kerikil, kemudian pergi bertelur di lokasi lain. Sebelum telur dalam ovariumnya habis, salmon betina mampu melakukan hal tersebut sebanyak tujuh kali sebelum kemudian mati akibat kelelahan. Telur harus diletakkan di bawah kerikil, di sekitar air yang dingin, dengan arus yang baik sebagai suplai oksigen. Kematian tertinggi sangat sering terjadi pada tahap ini, yang mana sebagian besar diakibatkan karena predasi dan perubahan kondisi perairan yang tercemar karena ulah manusia. Kehidupan Salmon Muda Sebelum mereka bermigrasi ke lautan, Salmon Muda akan tinggal di perairan air tawar selama kurang lebih tiga tahun. Pada masa tersebut, ikan salmon akan berwarna keperakan. Dalam tahap ini, diperkirakan dari jumlah telur yang ada, hanya 10% saja salmon yang selamat. Selama berada di air tawar dan muara sungai, Salmon Muda memakan serangga dan amfipoda. Kemudian setelah dewasa, mereka akan memangsa ikan-ikan kecil. Salmon menghabiskan waktu 1 hingga 5 tahun sebelum mencapai usia kematangan seksual. Di mana kemudian, mereka akan kembali ke tempat kelahirannya untuk berkembang biak. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!